Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kasus manual tech kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk belajar dan membahas tentang flasher sein mobil kali ini concern kita tentang flasher itu berkaitan dengan cara kerjanya dulu saya pernah membuat video tentang jenis-jenis flasher untuk kicang ya tapi kali ini agar kita lebih dalam mempelajari cara kerja nyala sein kemudian perbedaan antara mobil tua dengan mobil muda itu apa karena utamanya saya membuat video ini berangkat dari pertanyaan teman saya yang menginginkan memodifikasi suara sein mobil lama yang seperti suara relay cetik-cetik itu suara manual dari suara relay itu pengen diubah menjadi suara mobil muda yang tentunya itu adalah suara buzzer atau speaker yang ada di speedometer dan bukan lagi suara dari mechanical flasher yang ada dalam badan flasher itu sendiri jadi berangkat dari situ saya membuat video ini teman-teman untuk lebih menambah pengetahuan bagi kita semua berkaitan dengan mungkin yang pertama cara kerja kemudian yang kedua adalah sumber suara flasher itu sendiri sehingga saya nanti akan menjawab pertanyaan dari teman saya itu yang menginginkan perubahan suara flasher yang dari suara cetik-cetik-cetik relay menjadi suara yang macam-macam kayak mobil sekarang misalkan mobil avansa expander ataupun mobil-mobil umum muda zaman sekarang yang memang suaranya itu lebih merdu contoh yang lebih keras atau lebih ikonik lagi itu adalah suara dari Saint Scania atau bis malam itu suaranya cetok-cetok-cetok tentunya teman saya itu punya kemungkinan seperti itu karena agar mobilnya lebih terlihat futuristik oke teman-teman sebelum jauh membahas kesana kita ketahui bersama dulu tentang mekanisme kerja dari lampu sein nah lampu sein atau lampu rating pada umumnya teman-teman mengenal istilah untuk lampu acuan belok ya nah itu di jembatani oleh benda satu ini yang namanya flasher disini saya sudah menyiapkan tiga benda tiga benda berkaitan dengan flasher nah kalau lampunya itu kan seperti biasa lampu bolam pijar kalau bawaan dari mobil zaman dulu ya kalau zaman sekarang sudah pakai LED nah itu sama-sama basicnya lampu tapi otak yang membuat lampu itu bisa berkedip itu adalah ini flasher ini teman-teman nah disini ini untuk yang flasher buka ini untuk yang 24 volt disini ini flashernya punya elep dan ragasa 120 PS ya karena disini tertera 24 volt ini ya ada tulisannya oke 25 volt ini untuk yang ini 24 volt atau maksimalnya 25 jadi flasher itu peruntukan untuk mobilnya kalau untuk truk ini untuk truk ya untuk 24 volt sistem agi ganda kemudian untuk mobil kecil itu adalah seperti ini contohnya ini punya Suzuki bisa untuk cherry katana dan tentunya sama-sama masih menggunakan sistem mekanisme kaki tiga disini teman-teman oke ya jadi perbedaannya disini hanya kemampuan untuk penerimaan voltasenya saja yang ini 12 volt disini bisa lihat di badannya ada 12,8 dan disini secara umum bentuk casingnya itu besar kecil tapi dalamnya biasanya sama ini hanya berkaitan dengan casing luar nah yang perlu teman-teman ketahui di dalam flasher ini itu ada yang sistemnya beda-beda ada yang masih menggunakan sistem relay manual atau relay ya relay seperti ini bisa teman-teman lihat ada yang sudah menggunakan IC jadi dia sistem menggunakan transistor jadi tidak ada sistem relay yang meluntarkan memutus menyambung arus secara mechanical tapi sudah diatur menggunakan IC dan transistor jadi dia sudah elektronik ya jadi ada dua hal itu yang perlu dipahami jadi yang menimbulkan bunyi itu yang pertama ada suara bunyinya cetik-cetik-cetik itu mechanical dari relaynya kita bongkar aja kalau daripada penasaran ya oke disini saya akan bongkar yang PS ini karena lebih mudah casingnya oke nanti kita akan menggunakan adapter untuk mengetahui dari mana atau sumber bunyi suara cetik-cetik itu berasal kalau mobil tua nah ini nanti soalnya ada hubungannya untuk menjawab teman saya itu nah ini teman-teman kita bisa lihat di dalamnya sudah ada hitam-hitam kotak seperti ini ya ini adalah relay nah relay ini yang di dalamnya itu ada kumparan yang menghasilkan bunyi ini jadi ketika ada arus main masuk dari handle setir itu relay ini akan bekerja menyalurkan lampu nah gini teman-teman sistem kerja itu yang disetir handle yang disetir kita itu mau belok kanan atau kiri ini yang diputus jadi setika beban itu handlenya itu di krannya dibuka dia itu akan lampu lampu itu akan memakan dari strom ini sehingga flashernya bekerja jadi itu teman-teman nah sebelum kita bahas tentang mekanisme macam-macam mekanisme kerja dari Sain itu kita ketika ada kalau kaki tiga ini umumnya bagi yang 12 maupun 24 volt itu ada kaki yang kode B E dan L nah di mobil umum saya jelaskan dulu B itu untuk baterai langsung jadi nanti diputus sama fuse kode biasanya kalau di mobil Toyota itu kodenya Sain atau Hazard nah itu B nah ini aki langsung tanpa kontak jadi ini untuk menyalakan Hazard atau Sain dan jenisnya itu pakai ini ini karena harus Hazard saya kan tidak pakai kontak jadi ini B stand by itu baterai langsung kemudian yang E itu adalah ground ya earth ground kemudian yang L itu keluarannya jadi ini input dua ini input yang ini keluaran nah ada yang menggunakan sistem dari handle setir itu E yang dimasukkan groundnya ada yang dimainkan outputnya jadi contoh gini daripada pusing kita siapkan dulu adapter saya colokkan dulu adapter 12 volt nah ini karena berhubung ini sistemnya 24 volt saya akan naikkan adapter yang saya siapkan ini menjadi 24 saya polkan nah disini sudah kelihatan 24,9 saya turunkan sedikit 24 ya biar tidak terlalu besar sebentar oke ini sudah sekitar 24 oke bentar oke 24 ya nah disini saya akan memasukkan arus plus ke B langsung nah kemudian dikasih E nah ini tidak ada respon apapun ketika keluaran dari L ini tidak dimakan oleh lampu jadi flasher ini ketika dia sudah ada baterai langsung sudah ada setro masuk kemudian E nya dipanjer dia ini tidak akan bekerja karena tidak ada beban lampu yang memakan jadi di handle setir itu difungsikan untuk meneruskan keluaran dari ini teman-teman nah sekarang kita coba kita akan memberikan beban lampu nanti flasher ini baru akan bekerja nah disini saya sudah menyiapkan lampu LED ini hanya untuk menggambarkan lampu yang jadi beban ya kita ini kan keluarannya plus yang L tadi keluarannya plus ya nah ini kita akan masukkan E nya ini kita copot dulu ini karena saya akan membutuhkan minus membutuhkan minusnya ini saya masukkan sini dulu jangan sampai terbalik ya nah ini kalau tidak ada beban yang memakan akan sedikit hangat oke disini kita puntir saja nah oke kita sekarang masukkan main nya tadi ini main kemudian ini plus nya oke ya ini flasher belum bekerja sekarang saya kasih beban lampu ini oke ya nah dia baru menyala kenapa kok ini terlalu cepat karena bebannya ini terlalu enteng sedangkan harusnya kan watt nya minimal dia tertera di badannya itu adalah ini 25 watt 25 watt jadi semakin kecil sedangkan ini lampu ini watt nya hanya 6 watt disini ada tulisannya 6 watt ya 6 watt jadi ketika bebannya ini terlalu enteng maka dia kedipnya kerja dari relay itu jedanya bebannya terlalu enteng nah jadi intinya relay ini bekerja ketika ada beban oke ya jadi di handle steer itu dia meneruskan dari ini jadi di saklar ini ini mau di kanan atau di kiri intinya di setir itu plus kemudian ada mekanisme yang main jadi ini teman-teman nah jadi mekanisme minus itu seperti yang sistem kelistrikan mobil muda masih menggunakan flasher seperti ini tapi ini nya yang dilepas oke sebentar ada beberapa tapi jarang ya tapi ini ada hanya saya hanya menggambarkan sistem mekanismenya nah ini ini yang dilangsung yang di lampu yang kode L ya plusnya dilangsung nah kemudian yang ini yang minusnya ini ini ikut bodi ikut bodi ya di bodi lampu nah kemudian ini plusnya standby tetap standby nah tinggal ini yang dari handle setir yang diputus nyambung apa yang diteruskan entah itu ke kanan atau ke kiri nah biasanya itu terjadi pada flasher yang kaki 5 jadi ini di cabang 2 bukan 1 jadi ini relay nya di dalam ada 2 kayak daleman relay elep jadi disini saya hanya mencontohkan sistem kerja perkabelannya kalau mobil tua pada umumnya itu yang dimainkan adalah bebannya yang L ini ya jadi ini kalau kita masukkan setrum belum ada beban dia tidak bekerja oke dia tidak bekerja terus kalau dimasukkan beban kayak lampu tadi dia baru bekerja dan kalau dia kedipnya cepat artinya bebannya terlalu kecil nah yang bunyi itu adalah ini yang bunyi adalah dari relay hitam-hitam ini nah gitu teman-teman kita sudah sedikit paham ya berkaitan tentang cara kerja flasher ini kita kembalikan lagi ingat untuk flasher itu teman-teman kalau beli biasakan membawa flasher yang aslinya karena pada beberapa kasus flasher itu ada posisi yang belnya itu tidak sama ini jadi misalkan ini kita berdiri seperti ini ini kebetulan nah bel 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 kebetulan ini sama kadang ada yang B nya itu kebalikan disini B nya disini E nya disini jadi kalau teman-teman tidak bawa contoh beli asal kaki tiga itu belum tentu pas bisa dipasang harus membalikkan posisi ini dengan adapter atau dengan kabelnya disoket itu yang dibalik jadi itu ya teman-teman yang L itu sudah tentu yang atas yang ini yang sering kebalik B dan E ini ya teman-teman B dan E nya ini yang sering kebalikan dari pabrikan itu kalau universal itu teman-teman jadi sumber bunyi itu dari relay 5 kaki tadi nah sekarang yang jadi pertanyaan kalau mobil muda itu kenapa kok suaranya bisa macam-macam tidak macam kayak suara cetik-cetik relay yang berasal dari kumparan dalam relay tadi nah ternyata mobil zaman sekarang itu dia sudah seluruh kelistrikan mobilnya itu di kontrol oleh yang namanya BCM ya atau istilahnya macam-macam setiap pabrikan punya istilah ada BCM ada ECM tapi secara umum itu kayak ecu kalau ecu itu lebih kayak pengapian atau kontrol mesin kalau kelistrikan elektronik yang ada di mobil itu biasanya namanya ECM atau elektronik kontrol manajemen nah disitu dia itu mengontrol seluruh mekanisme yang ada di mobil baik itu seperti power window kemudian ada sentralok kemudian ada lampu kemudian ada ada sepion retrek kemudian ada audio kemudian ada lampu kabin atau lampu interior nah itu diatur semua mekanismenya oleh ECM sehingga sampai lampu shine aja itu diatur oleh ECM itu bukan ada flashernya tapi flashernya tidak mengeluarkan bunyi nah bunyinya itu disamarkan oleh ECM mobil-mobil muda itu disini saya sudah menyiapkan contoh ini speedometer mobil Ford ya disini sudah menggunakan mekanisme buzzer nah disini ada speaker buzzer seperti ini teman-teman nah ini sebagai sumber bunyi suara ini kalau saya masukkan arus saya kecilkan dulu adaptor menjadi 12 volt oke ya disini ada plus dan min disini saya kasih plus disini saya kasih minus nah ini teman-teman nah ini saya ada suaranya ya jadi suara flasher yang mobil-mobil sedan atau mobil mewah atau mobil muda itu dia kurang lebihnya gambarannya dihasilkan oleh speaker buzzer seperti ini jadi dia misalkan saya analogikan dia main massa yang diputus nyambung atau main plus ini misalkan ini yang saya sambung mainnya kan lampu rating itu dia misalkan kuaran plus jadi dia itu kurang lebihnya seperti ini selain ke lampu dia juga ke buzzer dia putus nyambung seperti ini menghasilkan suara kayak gini bentar ini kurang bersih ya tenolnya jadi suaranya jelek sebentar saya paskan dulu nah tentu dari situ akan menghasilkan suara yang jauh lebih bagus ya futuristik nah itu adalah salah satu perbedaan yang saya maksudkan antara suara flasher mobil basic atau mobil kuno yang murni dari relay dan suara sign yang dari mobil mewah contohnya mobil sedan atau mobil muda pada sekarang yang sudah dihasilkan oleh buzzer ini oke ya buzzer ini ya teman-teman jadi buzzer ini itu bisa teman-teman beli di toko elektronik tapi ukurannya kecil-kecil biasanya desibelnya itu nyaring-nyaring nah kalau untuk mobil misalkan mobil kita itu senya mau di hidupkan menggunakan buzzer seperti ini tentu kalau beli di toko elektronik suaranya terlalu nyaring ini karena desibelnya diameternya beda-beda nggak bisa dirubah nah kalau mau pengen seperti mobil sedan ya teman-teman beli speaker atau cari copotan yang kayak ini sehingga suaranya mewah kayak gini bukan cetit-cetit kayak mobil kayak motor alfa atau motor tosa tapi suaranya seperti ini ada sedikit bassnya dan tidak terlalu keras karena desibelnya ini desibel yang rendah bukan kayak suara pengusir nyamuk itu ya karena semakin kecil ukurannya itu semakin nyaring nah itu ya teman-teman nah ini untuk mobil volt atau sedan kurang lebih suaranya seperti itu nah biasanya buzzer itu juga dimanfaatkan untuk penanda buka pintu ya jadi ketika pintunya dibuka dia buzzernya akan berbunyi ini memanfaatkan mekanisme minus dari suite pintu nah untuk mobil muda macam kayak Avanza kayak Expander kayak apa ya mobil-mobil sekarang kayak Innova nah itu suara buzzer itu besaran desibelnya diatur oleh ECM yang saya maksud tadi atau semacam electronic control management yang bisa mengatur kecil frekuensi sehingga suaranya bisa diubah-ubah jadi pada beberapa speedometer yang sudah MID digital itu dia ada menu untuk merubah suara dari buzzer ini tadi jadi tidak hanya titit-titit bisa suaranya cetok-cetok cetok-cetok itu diatur oleh ECM jadi untuk menjawab keinginan teman saya tadi yang pengen merubah suara flasher kijangnya yang mobil kijang itu masih menggunakan flasher kayak gini tapi pengen suara kayak Avanza itu saya bisa katakan mustahil karena kijang masih menggunakan sistem mechanical kemudian untuk mobil muda macam kayak Avanza Xenia kemudian Expander kemudian Innova itu sudah menggunakan buzzer seperti ini yang menggunakan besaran desibel suaranya diatur oleh ECM atau electronic control unit tapi saya disini juga tidak langsung lepas tangan tanpa solusi saya menawarkan kepada teman saya kalau memang kamu bosan dengan suara flasher biasa seperti ini suara cetek-cetek cetek-cetek nah saya disini punya pad yang mungkin jarang orang tahu tapi ini pad lawas mungkin tidak kebanyakan toko yang masih jual karena ini barang all stock disini bisa teman-teman lihat disini besi ya besi besi ya nah ini adalah salah satu pad mobil tua dan ini jarang sekarang ditemukan di mobil-mobil tua pada umumnya ini pun dikicang tidak disertakan seperti ini saya tidak tahu spesifikasinya untuk mobil apa tapi ide saya ini muncul dari teman saya itu saya ingat Toyota pernah memberikan flasher atau suara sound flasher jadi ini tidak bisa ditemukan di kijang tapi ini salah satu pad bawaan untuk Toyota tapi saya tidak tahu mobil apa kebanyakan ini sedan karena Toyota itu dulu kan ada Corolla ada Corona dan sejenisnya yang tentu fiturnya jauh lebih baik atau lebih banyak daripada fitur-fitur mobil basic kayak kijang nah ini dia itu fungsinya untuk menemani flasher jadi kinerja flasher ini ditemani ini sebagai suara nah ini saya contohkan ini ada dua kabel warna hitam sedikit membingungkan intinya dia itu satu masa satu plus teman-teman nah kita akan lihat disini tidak ada tulisannya kita masukkan aja dulu kita turunkan ini jadi 12 ya karena tadi saya coba untuk flasher 24 nah ini dia ada tulisannya 12 volt ini 12 volt ya nah ini kalau teman-teman bosen sama suara flasher cetek-cetek ini bisa tambahkan ini di dalam kabin ini kita kasih minus disini coba nanti kalau tidak bunyi berarti terbalik ya tidak usah takut kebakar nah itu teman-teman jadi analoginya teman-teman dengan menambahkan alat ini di dalam kabin misalkan ini langsung dapetin ground body dan ini dapetin plus sign yang keluar ke lampu dicabang kesini nanti akan menghasilkan suara seperti ini teman-teman suara kayak belpit ontel tapi ini kalau terlalu keras nanti bisa teman-teman kasih disumpel atau disolasi sedikit disini itu kalau cara akal-akalan mechanicalnya karena ini lubangnya kan besar nah di dalam ini ada mekanisme relih jungkat-jungkit yang memukul besi sehingga menimbulkan suara kayak bel nah gitu ya teman-teman nah ini saya enggak tahu ini kalau teman-teman ada yang tahu spesifikasinya untuk apa saya enggak tahu tapi ini unik banget teman-teman jadi kalau kita besok ditaruh di bawah dashboard ini pasti akan cukup menarik ketika kita menghidupkan sain suaranya jadi kayak gini menarik sekali bukan nah untuk harganya ini saya kemarin ketemu barang ini di toko cina lama itu harganya 90 ribu nah tapi tinggal sisa satu nah saya baru tanya ke koknya kok bisa enggak pesen banyak misalkan ada orang yang pengen modif bisa aja nanti coba saya tanyakan sales nah tapi saya enggak janji juga teman-teman misalkan ada yang mau dan minat boleh nanti saya coba tanyakan ke kok saya dulu siapa tahu ada yang masih sedia tapi ini karena besi ya dia itu barang lama tapi bisa kita manfaatkan untuk agar tidak bosan sama suara sain kita oke ya itu teman-teman sedikit informasi dari saya sudah terlalu panjang terima kasih sudah menonton semoga menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati